Halo, my dear, apa kabar? Balik lagi sama Kurati disini, aku mau berbagi lagi pesan general yang mungkin bisa rezonet. Kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Oke, aku merekam ini di jam 5.55 PM, hampir jam 6 sore, mungkin 5.55 penting. So, let's have a look, mungkin ada yang bisa rezonet dan terhubung sama kalian. Oke, kembali aku ingatkan pembacaan kartu ini hanya prediksi, just take it easy. Oke, gunakan lagi intuisi kalian, rasional kalian, logika kalian, dan ya, just take it easy. Oke, dan buat kalian yang mungkin berminat konsultasi personal, taruh reading. Kalian bisa hubungin Instagram aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? Let's see. Let's see, let's see. Oke, aku dapat The Star. Wow, kartu pertama kalau aku bilang disini, entah mungkin kamu sudah healing, entah kamu sedang berproses, tapi aku lihat ke depan banyak sekali manifestasi bahagiamu yang akan terwujud. Oke, terutama disini mungkin kamu memanifestasikan karir, kamu memanifestasikan keuangan, percintaan. Ya, aku bilang disini sih, wow, dan even seseorang yang ditakdirkan buat kamu akan hadir dia. Mungkin kamu Aquarius, mungkin dia Aquarius, oke? Dan apa ya, aku lihat disini kamu kayak lebih slow down, lebih take it easy, lebih kayak mungkin kamu kayak lebih refresh, apa ya? Ya kayak lebih fresh aja energi, kamu merefresh seperti itu, kamu kayak lebih segar, aura kamu lebih bersinar, mungkin kamu ke depan akan menjadi bentang, you getting famous, kamu akan jadi terkenal, you getting popularity, kamu akan jadi populer, atau mungkin disini kamu yang sibuk untuk membenahi diri kamu dan banyak sekali abundance hadir buat kamu, oke? Atau mungkin disini kamu yang pelan-pelan mulai memanifestasikan kebahagiaan itu terwujud, dear, oke? Terutama seseorang yang sekali lagi ditakdirkan buat kamu, seseorang yang akan menjadi pasangan hidup kamu bisa hadir disitu. Oke, so let's see lagi disini, oke, the wheel of fortune, aku lihat disini, yes, akan ada keberhasilan, akan ada kebahagiaan, dan aku dapat kata-kata destiny, yes, destiny and destiny, so even disini ada keberuntungan, oke? The wheel of fortune, ya, ke depan keberuntungan hadir buat kamu, oke? Seseorang mungkin disini Sio Anjing, seseorang mungkin Sio Ular, seseorang mungkin disini juga bisa Paisis Sagittarius, atau mungkin seseorang Aquarius Scorpio Taurus, ya, again, Aquarius disini, atau mungkin di Aquarius season akan ada momen penting buat kalian. Oke, so even mungkin disini kamu ada initial T-A-R-O dalam nama kamu, atau terhubung, ya, T-A-R-O, oke? Atau di-link dengan seseorang, atau initial seseorang, oke? Take what reason it, ya, tapi aku lihat disini kayak destiny, seseorang yang ditakdirkan, dia memang ditakdirkan buat kamu disitu akan hadir, oke? Kamu mungkin bisa menjadikan ini afirmasi, oke? So, let's see lagi. Oke, disini aku dapat the nine of pentacles, ya, this is you, oke? You are on your power, you're stepping into your power. Kalau aku bilang disini kamu berada pada kendali atas diri kamu, ya, dimana kamu kayak lebih tenang, ya, kamu kayak enjoy, ya, kamu menikmati hasil kerja keras kamu, oke? Disini aku dapat dua konfirmasi, dear, dia kayak lagi bicara dengan the bird, burung disini, even disini juga the bird, like, like apa ya? Mungkin kalau aku bilang disini ada komunikasi, entah kamu di-link dengan seseorang via mungkin internet, online, social media, so even disini kalau aku lihat kayak ada guidance dari semesta, ada kayak, apa ya, kayak semesta membimbing kamu, menonton kamu untuk bertemu dengan seseorang yang tepat, ya, aku lihat kamu berfokus pada diri kamu, kamu berfokus bagaimana caranya untuk memperbaiki diri kamu disini, the nine of pentacles you enjoy, kamu menikmati kebahagiaan kamu sendiri, dan kamu menikmati disini kayak hasil dari apa yang kamu lakukan selama ini, ada reward, ada recognition, ada appreciation, jadi kalau aku bilang kamu yang makin lebih baik, kamu makin sukses dan destiny itu, takdir itu akan mempertemukan kamu dengan seseorang disini, oke, seseorang mungkin sangat suka dengan anggur, kayak like buah anggur seperti itu, atau mungkin seseorang suka minum wine, just take what reason it, ya, even disini kalau aku bilang seseorang mungkin suka, aku keinget kayak, ya, agak mirip-mirip ya, mungkin kayak, karena kan dia menjalar ya, anggur, mungkin seseorang disini suka labu, anggur, atau mungkin disini semangka, ya, melon, ya, tumbuhan yang menjalar seperti itu, ya, dan mungkin disini seseorang suka kayak sayur pucuk labu, akan aku dapat kayak, kayak seems like, even mungkin ini kayak pohon anggur, tapi aku keinget kayak labu, oke, mungkin bulan Oktober penting, mungkin seseorang lahir di bulan itu, tapi kamu yang berfokus pada diri kamu, dan ya, berfokus bagaimana healing dengan diri kamu sendiri, dan akan ada seseorang yang single hadir, seseorang yang memang benar-benar kayak berproses untuk sama dengan kamu, dalam artian disini dia juga memanifestasikan seseorang yang mungkin disini semua manifestasi itu ada pada kamu, ya, mungkin dia memanifestasikan seseorang yang, apa ya, kalau aku bilang like, independent, mungkin seseorang yang kalau aku bilang like, sayang, tulus, ya, seseorang yang benar-benar kayak akan jadi pasangan hidupnya dia, seperti itu, oke, tapi aku lihat juga ke depan banyak kabar baik yang akan hadir buat kalian, oke, the devil disini, oke, ya, aku rasa disini kamu yang akhirnya mungkin kayak, ya, apa ya, sudah berdamai dengan masa lalu, so even mungkin disini the devil mungkin kayak kamu sudah tidak terlalu ketrigger, atau sudah tidak ketrigger lagi dengan, dengan kayak mungkin hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu, kamu bisa lebih baik berfokus pada mengejar mimpi kamu, ambisi kamu, dan kamu kayak udah cut off, ya, cut energi orang-orang yang toxic buat kamu, entah itu mungkin dari pekerjaan, entah mungkin dari pertemanan, entah mungkin disini dari, sometimes mungkin family mungkin, oke, atau mungkin disini partner kamu dulu, mungkin ada energi mantan yang toxic, ya, karena aku lihat disini kamu kayak releasing, melepaskan disitu, dan kamu berproses dengan diri kamu lebih baik, dan apa ya, kalau aku bilang, sekarang kamu bisa kayak lebih, apa ya, meningkatkan kualitas diri kamu, ya, kamu lebih glow up disitu, oke, the magician, you start something new, mungkin seseorang Capricorn, Gemini, Virgo, ya, wow, aku dapat 4 major arc, karena, so even disini kamu membuka awal baru, usaha baru, mungkin kamu ada yang akan melanjutkan studi disini, karena aku lihat kayak ada, kayak mungkin kamu melanjutkan S2, S3, anything, my lovely dear, disitu, atau mungkin disini kamu yang berproses dengan, meningkatkan skill kamu, talenta kamu, ya, dan aku lihat kamu akan bertemu dengan seseorang, ya, again, internet, online, social media, ya, seseorang yang single, kamu single, dia single, oke, kamu single, dia single, kalian akan jadi couple, oke, kamu single, dia single, you're going to be couple, oke, mungkin itu judulnya, karena the nine of pentacles single, the magician is single, so, aku lihat disini mungkin seseorang yang terhubung pekerjaan sama kamu, atau mungkin disini seseorang yang quite extrovert, mungkin kamu yang misterius, introvert, kamu akan dealing dengan seseorang yang berbeda jauh sama kamu, oke, disitu, tapi ketika kamu sama dia bisa ngobrol, bisa senyambung itu, oke, kamu single, dia single, kalian akan jadi couple, oke, mungkin itu judulnya, really aku nggak tahu judulnya kalau masih harus buka dulu kartunya, so, the empress, yes, kalau aku bilang disini like you stepping into your power, wow, major arcana, the empress from major arcana, look at this, oke, divine feminine, ya, kamu disini kayak aku lihat juga, banyak rezeki yang hadir buat kamu, ya, mungkin disini rezeki kesehatan, rezeki kelimpahan kebahagiaan disitu, ya, hadir buat kamu, dan buat kamu yang mungkin memanifestasikan kamu punya anak, karena di empress disini a mom, mungkin ke depan kamu akan jadi ibu, kamu akan jadi ayah, ya, tapi aku lihat ini energi agak lebih ke feminine, so, wow, amazing, my lovely dear, aku lihat you're going to be a bride, oke, kamu akan jadi pengantin, oke, really, kamu akan jadi pengantin, tapi berdoa, afirmasikan, ya, just take it easy aja, ya, oke, so, kemudian disini aku dapat three of cups, ya, ada perayaan, ada kebahagiaan, ada, ya, manifestasi bahagiamu itu hadir disitu, so, mungkin bulan tiga, mungkin bulan sepuluh penting, ya, even, tadi aku bilang ada Oktober, ya, aku lupa di Wheel of Fortune 10, so, Oktober, oke, angka tiga di empress, tiga, mungkin dalam tiga bulan, mungkin dalam tiga tahun ini, mungkin di sisa akhir 2023 ini ada, proses yang lebih baik buat kalian disitu, oke, so, let's see lagi, oke, the five of blades, ya, kamu akhirnya bisa untuk lebih setting boundaries, dimana disini, kalau siapapun yang pernah melukai kamu di masa lalu, kamu udah maafkan, harus ya dimaafkan, tapi, untuk memberikan akses dan mengulang luka, siklus luka yang sama, no, 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 tidak lagi seperti itu, tapi kamu berhasil, kayak kamu bisa fighting, oke, melawan semua, ketakutan, ketakutan kamu, masalah kamu, kamu bisa untuk lebih hadapi, oke, lebih baik disitu, kemudian disini aku dapat, the four of pentacles, ya, mungkin pesannya disini, jangan menutup diri, coba buka hati, oke, coba untuk keluar dari zona aman dan nyamannya kamu, oke, because, because what, mungkin, mungkin seseorang yang di luar, tipe kamu, aku dapat kata-kata open-minded, my dear, be open-minded, mungkin, seseorang yang akan jadi pasangan kamu, mungkin seseorang yang akan jadi soulmate kamu, adalah seseorang yang jauh di luar ekspektasi kamu, jauh di luar tipe kamu, oke, tapi disini aku dapat couple, really, bottom of the day, aku dapat the emperor, dan the empress, oke, divine masculine, divine feminine, oke, seseorang yang mungkin dia eris, mungkin dia protector, ya, dan disini kamu adalah seseorang yang nurturing, yang caring, yang sayang, yang lembut, ya, disini, ya, aku dapat kayak soft, jadi mungkin, apa ya, kayak memang kamu adalah pasangan hidupnya dia, disitu, again, you single, you single, dan kalian akan jadi couple, oke, it seems like that, oke, oke, kamu single, dia single, dan kalian akan ketemu, dan jadi couple, oke, couple ini juga, aku lihat kayak hubungan ke lebih long term relationship, kamu akan menikah sama dia, kamu akan building family, kamu akan membangun keluarga, create family, ya, disitu, kamu akan dealing dengan seseorang yang terbaik, ya, please, afirmasikan, my dear, law of attraction, law of assumption, oke, so, ya, berdoa lagi ya, karena sebenarnya kayak begini dari kalian sendiri, kalian yang merubah disitu, oke, ketika aura kamu dalam, dari dalam sudah healing, kamu sudah lebih baik, kamu nggak ada kayak energi negatif, ya, karena dari diri kita sendiri, ya, semula, semua dimulai dan berubah dari diri kita sendiri, seperti itu, tapi kalau kamu dealing dengan orang-orang yang kayak toxic, yang apa, please, just get away from it, yes, keluar disitu, dirimu jauh lebih berharga, oke, tapi seseorang ditakdirkan buat kamu akan hadir, dan kalian akan jadi power couple, oke, dia single, kamu single, kamu, dan dia akan jadi power couple, oke, that's so good, 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 oke, kamu menikah, kamu, ya, hubungan jangka panjang, ya, ibaratnya disini pasangan hidup, ya, partnership, define come to part, ya, berdoa, dia berdoa, kencengin lagi doanya, karena kembali lagi, ada takdir Tuhan yang menentukan, jadi kalau aku bilang, taruh ini hanya sebagai medium, hanya sebagai kayak, apa ya, mungkin kayak, just guidance disitu, sebagai prediksi, atau mungkin, apa ya, sebagai afirmasi, jadi kalau aku bilang, selalu filter lagi, jangan ditelan mentah-mentah semuanya juga, dan terkadang, tidak semua bisa terbaca ditaruh, ya, kadang kan, kok kartunya begini, tapi kok pesannya begini, ya ada, karena kembali lagi, kartu ini hanya sebagai medium disitu, kadang ada intuisi, kadang tiba-tiba ada channeling, ya, maka kan orang-orang kan ada mungkin kayak clairvoyance, clairaudience, claircognizance, clairsentience, nah, itu kayak, kayak apa ya, kayak tiba-tiba ada vision, atau kayak denger sesuatu, atau channeling lagu, jadi kalau aku bilang, ya, just take it easy aja, dan setiap tarot reader itu berbeda, cara membahasannya juga berbeda, memang, patternnya satu, mungkin, misalnya ada magician itu apa, wheel of fortune itu apa, tapi kembali lagi kepada intuisi, feelingnya seperti apa, dan, even kalau aku bilang disini, cocok-cocokan, ada mungkin, kamu sama aku gak cocok, kamu yang lain cocok, mungkin sama yang lain enggak, kamu sama aku cocok, jadi, beda-beda disitu, oke, dan, terkadang mungkin, kok personal reading, itu berbeda, ya, terkadang, mungkin kamu yang, apa ya, kayak ingin mendengar, apa yang ingin kamu dengar disitu, jadi, kadang, ah, gak sama, ah, karena kamu mau mendengar, yang ingin kamu dengar disitu, terkadang, dengan tarot pun, kan, hanya sebatas guidance, oh, jangan kayak gini, jangan begini, ya, untuk lebih kayak berpikir positif, karena terkadang, kalau kita memberikan bacaan yang negatif, kamu bakal overthinking lebih disitu, kayak, oh, kamu bakal, kayak gini, kamu bakal menghadapi ini, so, kembali lagi, ya, don't, apa ya, jangan dipikir berlebih, oke, just create your own positive, ya, kamu kayak lebih berpikir positif disitu, oke, taruh hanya medium, ya, kamu yang menentukan masa depan kamu sendiri, oke, so, let's see lagi, oke, grounding, ya, aku lihat disini, kamu, again, lebih slow down, just take it easy, enjoy, ya, kamu kayak lebih tenang, kemudian money, ya, even aku lihat disini, kayak duit-duit, bakal ngalir ke kamu, rezeki kamu, please, afirmasikan, tapi, ini juga, dia, aku juga mau ingetin, sekalipun, misalnya, kamu reading, atau konsultasi personal, atau reading dengan siapapun, dan, oh, kamu sukses, kamu berhasil, tapi, kalau kamu cuma duduk diam, gak ngapa-ngapain nganggur, ya, sama aja bohong, gitu, jadi, kalau aku bilang, kembali lagi, energi masa depan, kamu yang tentukan, makanya, terkadang hati-hati juga, dear, jangan sampai, kayak, label, dari twin flame, label dari soulmate, label dari karmic, itu kayak, ngebuat kamu pattern disitu, dalam artian, oh, aku, aku ngelihat di mimpi, ada priang seperti ini, begini-begini, kemudian mungkin ditaruh seperti itu, and then, oh, dia nih yang bakal seperti ini, kalau aku bilang, just take it easy, jangan sampai pikiran kamu, membuat pikiran itu sendiri, di pikiran kamu, ya, jadi, kalau aku bilang, lebih, kamu harus lebih rasional juga, nanti sisanya, serahkan pada yang di atas, kalau memang, seseorang itu memang jodoh kamu, dia gak akan lari kemana kok, pasti bakal balik sama kamu, tapi kalau enggak, ya, aku bilang, ya, harus lebih rasional lagi, dia bener-bener sangat-sangat perlu hati-hati, oke, oke, so, make your own money, aku lihat kamu akan sukses, membuat keuanganmu sendiri, keuangan berlimpah hadir, ya, again, celebration, the three of cups, celebration, like, cheers, toast, happy, smile, kayak gitu, kayak, kayak ada perayaan, ada kayak tepuk tangan, ada kayak, selamat, ya, ada perayaan bahagia kamu, oke, so, let's see lagi, dear, kemudian, disinaku dapat home, ya, again, kamu akan bertemu dengan seseorang, akan jadi home, rumah buat kamu, home sweet home, ya, kamu akan jadi rumah buat dia, dan begitu pun sebaliknya, ya, mungkin hubungan ini tidak kamu ekspektasikan, kamu dan dia akan ketemu, ketika kamu bener-bener kayak, memiat, membuka awal baru, konsistensi, ya, move on, jangan menunggu energi masa lalu, ya, kecuali kalau memang energi masa lalu itu jodoh kamu, kembali lagi, serahkan sama yang di atas, ya, tapi tetap kamu harus kayak, apa ya, melakukan sesuatu, disitu, do something, oke, jangan do nothing, oke, disitu, kemudian disini friendship, ya, kulihat disini pun, kamu akan membuka pertemanan yang baru, persahabatan yang baru, again, even mungkin, even kamu dealing dengan sahabat yang toxic, just realizing, oke, fokus pada diri kamu, dan perbaiki, atau mungkin kamu harus berteman dulu, dengan satu diri kamu sendiri dulu, karena terkadang, kita kadang gak mengenal ya, diri kita, aku maunya apa, aku maunya bagaimana, seperti itu, oke, kemudian disini aku dapat third party situation, ya, dulu mungkin, ada kayak, kasus-kasus di pihak ketiga, atau apa, atau mungkin disini kamu kayak udah dealing dengan, apa ya, ego kamu, ya, atau mungkin, dulu kamu pernah terluka, ya, ada kasus-kasus di mana kamu mungkin, kecewa, dihianati, atau apapun, tapi ke depan, aku lihat situasi yang akan berubah, kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar jujur, ya, jujur, terbuka, honest, ya, open up, terbuka disitu, ya, seseorang yang loyal, seseorang yang kalau aku bilang, satu frekuensi, satu vibrasi sama kamu, seseorang yang terbaik disitu, oke, kemudian disini fear, lawan ketakutan-ketakutan kamu, stop untuk overthinking berlebih, di find door, pintu akan terbuka, just unlock, oke, buka pintu itu, kamu yang membukanya, kemudian disini aku dapat waiting, bersabar, ya, again, sabar, kok, kok gak datang-datang jodohnya, kok gini-gini, kok gitu-gitu, kok orang lain bahagia, belum tentu juga dia orang yang sudah menikah itu bahagia, mungkin akan jadi banyak beban juga, tadi kalau emang kamu mempersiapkan untuk pernikahan, bener-bener siapkan disitu, oke, siapkan lahir batin, oke, so, bersabar juga disini, sabar, berfokus pada diri kamu, dan kencengin lagi doanya, oke, dan trust, dan even disini kalau aku bilang, buka hati, karena kamu kalau duduk diam di rumah juga gak akan, gak akan dapat apa-apa, sama kayak mungkin kamu sukses, kamu apa misalnya, dalam sebuah bacaan reading seperti itu, tapi kalau kamu cuman diem, cuma gak ngapa-ngapain, just scroll mungkin handphone atau apa, and do nothing, ya, ya, kamu gak dapat apa-apa disitu, kembali lagi, kamu harus bekerja keras, perbaiki diri, healing diri kamu, dan lebih berfokus kepada diri kamu, oke, buat kamu yang perempuan, be elegant, my dear ladies, ya, lebih elegan, lebih berfokus, stop untuk ngurusin orang lain, just do your own business, urusi diri kamu sendiri, dengan begitu kamu akan membuka sinyal, dan semesta akan merespon, dan semakin kamu berfokus sambil jalani, minta yang terbaik, berdoa, kencengin doanya, nanti ke depan ada progres yang lebih baik, oke, sabar, ekstra sabar, lebih sabar lagi, distance, ya, kalau aku bilang mungkin kamu akan terhubung dengan long distance, atau kamu akan traveling ke depan, ada kabar baik disitu, akan ada perubahan besar, mungkin seseorang Scorpio, ya, communication, ya, aku lihat kamu juga harus berkomunikasi dengan diri kamu sendiri, apa yang kamu mau, mengejar mimpi kamu, dan mungkin kamu akan di link dengan seseorang internet, online, social media, oke, so just opening up your heart, oke, very soon, close to close, segera, makin dekat, oke, dan proposal ya, seseorang akan melamar kamu, seseorang akan menyatakan perasaannya, seseorang ingin dekat dengan kamu, dan settling disini, oke, aku dapat kayak seseorang ingin settle down, dia merasa kamu rumahnya, ya, kamu sudah clearing karma, disini ada the devil juga, dan aku lihat disini kamu akan di link dengan seseorang yang, omongannya bisa di pegang, misalnya aku bakal telpon kamu nanti, aku bakal kontak kamu nanti, ibaratnya dia gak akan hilang gitu aja, oh dear, sorry aku lagi sibuk, misalnya, sayang aku lagi sibuk, aku lagi ini, orang yang jujur disini, jujur, loyal, itu kan susahkan yang didapatkan, dan pernikahan, oke, marriage proposal, married, my lovely dear, oke, afirmasikan, kamu akan menikah, kamu akan bahagia, dan disini ada celebration, where are you, where are you, afirmasikan, manifestasikan, asumsikan, oke, thank you, I hope you enjoy it, bye bye, see you dear, on the next reading, thank you, and have a nice day, thank you.